Kalau misalnya di dalam krim poto jerawat, ada kandungan steroid, itu boleh nggak sih dok dipakai? Harusnya tidak. Halo, hari ini bakal seru banget karena aku nggak sendirian dan kalian akan dapat banyak banget ilmu dari dua dokter spesialis kulit dan kelamin, yaitu dokter Budi dan juga dokter Rika yang akan membahas tentang penggunaan krim bersteroid untuk jerawat. Topik yang cukup kontroversi dan sensitif untuk dibahas ya, please check description box untuk baca disclaimer dan daftar isinya. Jadi kalau kalian mau langsung skip ke pembahasannya, boleh langsung skip aja. Yang pasti, video ini tidak disponsori oleh siapapun. Memang pihak Blast membantu untuk koordinasi, tapi aku nggak dibayar sepeserpun dari pihak manapun ya. Pemalahan aku sangat berterima kasih banget sama pihak Blast Cosmetics yang udah bisa reach dokter Budi dan juga dokter Rika SPKK untuk bantu edukasiin kita semua. Karena aku masih sering banget dapetin DM pertanyaan-pertanyaan seputar krim bersteroid untuk jerawat. Masih sering ada yang DM foto intercept terus tanya ke aku, Kak ini aman atau nggak? Ada steroidnya atau nggak? Minta tips cara lepas krim steroid. Minta rekomendasi dokter yang nggak pake krim steroid buat nyembuhin jerawat. Aku minta maaf banget DM aku tuh sekarang udah full banget dan aku udah nggak bisa belasin satu-satu. So hopefully dengan ada satu full video ini penjelasan dari dokter spesialis kulit dan kelamin, kalian bisa menilai sendiri, kalian bisa tau what to do dan dapet jalan keluar yang terbaik ya. Jadi pembahasan kali ini adalah seputar krim bersteroid. Boleh nggak sih krim bersteroid itu dipakai untuk pengobatan jerawat? Kalau ada di dalam obat total jerawat, boleh atau nggak? Bahkan aku nggak jarang ya denger statement semua dokter tuh pasti krimnya mengandung steroid tapi dosisnya kecil jadi aman. Apakah statement itu benar? You will know the truth after you watch this video full tanpa skip. Please keep in mind, aku nggak pernah bertujuan jahat, matiin rejeki orang, atau menyudutkan pihak tertentu, atau menggiring opini-opini yang nggak bagus. Dan aku minta tolong banget, hargain aku, hargain kita semua yang mau mengedukasi, jadi kalau mau cerita atau sharing apapun di comment box, jangan sebut nama merek, jangan sebut nama klinik, jangan sebut nama dokter, kecuali kamu mau sharing hal yang bagus. Semoga semua yang nonton video ini semakin terbuka matanya pihak manapun itu. Sebenernya cerita aku tentang ketergantungan krim steroid tuh udah aku share dari tahun 2018 ya, kalau ketinggalan kalian boleh cek tuh playlist ketergantungan krim bersteroid. Kalau kalian perhatikan di video pertama yang tentang ketergantungan krim dokter, itu aku ngomongnya tuh masih woles gitu ya, masih nyantai. Karena at that time aku pikir memang ada dokter yang preferensi pakai steroid, ada yang nggak buat ngebatin jerawat. Nah tapi, di video kedua yang cara lepas krim dokter, itu aku lumayan ngegas. Because I was angry at that time, aku baru tahu kebenarannya gitu loh. Dan ternyata banyak banget yang curhat DM, mengalami hal yang sama seperti aku, but they had no clue at all. Di kesempatan ini pun aku juga mau meralat sesuatu, karena aku ada melakukan kesalahan, aku ada kasih informasi yang kurang tepat. Aku minta maaf banget sebelumnya, aku minta maaf banget. Aku udah berusaha untuk cek konten-konten aku yang lama dan juga ralat informasi yang aku sampaikan. Jadi selama ini aku pikir, aku kena ketergantungan krim steroid di tahun 2018 itu di bawah pengawasan dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah ternyata, setelah aku cek di website KKI, ternyata bukan dokter spesialis kulit dan kelamin, tapi dokter umum yang ya biasanya sih yang ngambil kurs estetik lah gitu. Kenapa sih aku bisa sampe menyebut seperti itu? Karena aku save nomor dokternya SPKK, and then seinget aku memang di kliniknya ada tulisan SPKK-nya. Aku gak punya bukti foto apapun kalau emang ada tulisan SPKK, jadi aku juga gak mau ngomong. Intinya aku minta maaf banget informasi yang kemarin salah. Dan juga kemarin aku sempet ketemu kayak sebuah makalah dari anak-anak kuliah gitu, tulisan dokter yang bersangkutan itu spesialis kulit dan kecantikan. Tapi, nah itu aku gak ngerti deh. Dan kalau teman-teman pengen tau cerita perjerawatan aku di tahun 2018 sampai ketergantungan krim steroid, sampai ada bekas laser yang kulit aku sampai melepuh, sampai jadi scar sampai sekarang, bisa lihat di Instagram aku dan klik hashtag Puspi Skin Journey itu kayak ada sekitar 4 foto. Dan kalau mau tau gimana perjuangan aku melepas ketergantungan krim steroid, langsung aja ke video yang acne skincare and treatment. Oke, langsung aja kita simak pembahasannya. Happy watching! Sebenarnya untuk pemakaian steroid, terutama topikal, ya untuk jerawat, itu biasanya gak dianjurkan memang. Ya tapi ada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya pasiennya itu datang bukan hanya dengan jerawat, tetapi disertai juga dengan alergi. Nah karena ada satu jenis alergi itu yang dinamakan sebagai dermatitis seboroid, yang disebabkan juga oleh hiperaktifitas kelejar sebum yang berlebihan. Nah biasanya kalau dalam kasus itu, ya dalam kasus disertai oleh seboroid, nah biasanya memang diberikan juga krim steroid pada kasus yang seperti itu. Tapi kalau memang keluhannya hanya jerawat, biasanya tidak perlu dikasih krim steroid. Nah ada yang kata misalnya pusbita mau punya kulit yang sensitif, itu biasanya si dokter bisa memulai dari terapi krim-krim yang lebih ringan. Nah nanti dia akan ditingkatkan perlahan-lahan konsentrasinya. Untuk jerawat yang besar, misalnya ada nodus-nodus, ada bisul-bisul, jadi bisul-bisul yang besar. Nah itu ada beberapa dokter yang melakukan injeksi steroid, tapi itu hanya localized, hanya di tempat yang bisul. Jadi bukan dalam bentuk krim. Kalau bentuk krim itu tidak masuk dalam terapi atau penatalaksanaan terhadap jerawat atau api. Kalau untuk jerawat yang sangat parah, yang benar-benar parah, ya steroid itu diberikan tapi dalam bentuk oral, tablet. Jadi bukan dalam bentuk krim, ya. Kalau misalnya di dalam krim tol jerawat, ada kandungan steroid, itu boleh nggak sih dok dipakai? Harusnya tidak. Kalau misalnya kulit yang memang sensitif, misalnya yang digunakan obat retinoin, ya golongan retinoin atau asam retinoat, ya kita kasihnya golongan yang paling rendah aja dulu, konsentrasinya. Kan memang terapi itu kan banyak. Ya terapi jerawat itu nggak cuma retinoin, kita juga obat-obat lain. Dan misalnya salic acid bisa, ya antibiotik topikal juga bisa. Sebenarnya nggak masalah. Tetapi kalau misalnya kita belum apa-apa, udah langsung kasih steroid dicampur dengan obat jerawat. Itu kesian pasiennya, akan tergantungan nanti. Dan nggak akan menyelesaikan masalah. Selesai masalah jerawat, timbul masalah yang lain. Ketergantungan steroid. Atau kerasakan kulit yang disebabkan oleh pemakaian steroid yang nggak panjang. Steroid itu biasanya yang digunakan untuk wajah, Itu untuk kasus-kasus biasanya hipertigmentasi, seperti untuk melasma, ya bercak-bercak coklat, TBP. Nah itu pun digunakannya dengan dosis yang sangat terkontrol. Jadi tujuannya untuk menghirangkan iritasi yang bisa disebabkan oleh obat-obat pemutih pada wajah. Ya dan dosisnya itu juga golongannya juga golongan yang ringan biasanya. Steroid yang ringan. Ya atau sedang keringan. Jadi kalau steroid itu dibagi, ya potensinya tuh dari golongan 1 sampai golongan 7. Ya 1 itu paling kuat, 7 itu paling ringan. Biasanya untuk wajah itu yang digunakan golongan 5, 6, dan 7. Dan itu pun ada jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu, misalnya setelah 1 atau 2 minggu, atau 1 bulan bisa. Nah kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya udah ada perubahan yang nyata, dengan hipertigmentasinya, dosis steroidnya akan dikurangi. Sampai perlahan-lahan akhirnya akan kita lepas. Sehingga nggak menimbulkan ketergantungan terhadap krim steroid tersebut. Nah itu untuk penatelaksanaan hipertigmentasi. Tapi kalau untuk aktus diri, seharusnya tidak menggunakan krim steroid untuk wajah. Kalau bekas jerawat yang kecoklatan, gimana dok? Apakah boleh juga digunakan kombinasi krim dengan steroid itu? Biasanya nggak. Tidak digunakan juga. Berarti hanya untuk melasma aja, di bagian yang bernyelasma aja, atau dipakai ke seluruh aja dok? Nggak, hanya tempat yang ada hipertigmentasinya. Kalau untuk hipertigmentasi pasca inflamasi, misalnya setelah jerawat yang meradang, nah biasanya tidak perlu diberikan obat-obat pemutih. Tetapi kita kasih gulungan-gulungan lain, seperti tretinoin, misalnya untuk skarnya. Ya karena itu bukan flek sebenarnya. Tetapi apabila lewat dari tiga bulan, hipertigmentasinya menetap, nah baru kita pikirkan untuk diterapi sebagai hipertigmentasi. Nah itu mungkin kita kasih ukuran krim pemutih dengan steroid. Itu mungkin. Tapi untuk penatelaksanaan awal jerawat, ya steroid itu seharusnya tidak diberikan. Nanti istilahnya itu bukan pilihan utama untuk menyelesaikan jerawat ya dok? Sebenarnya jerawat itu... tidak masuk dalam guidelines pengobatan akne jerawat. Dan setiap dokter spesialis kulit dan klamin itu pasti tahu. Karena kan ada teman-teman di sini yang punya pengertian kalau misalnya jerawat menstruasi atau jerawat-jerawat hormonal, itu tuh bisa dijilankan juga dengan krim steroid ini gitu. Karena merasanya bahwa krim steroid itu adalah penyembuh jerawat gitu. Jadi sebenarnya steroid ini tuh fungsinya apa ya dok? Jadi steroid itu sebenarnya fungsinya sebagai anti-inflammasi. Jadi steroid itu dia ada tiga efek. Pertama anti-pluritus, jadi untuk sebagai menghilangkan rasa gatal, tingling, gatal, gatal ringan masuk. Yang kedua, kalau ada peradangan, pemerahan, nah itu ditekan oleh efek anti-inflammasinya. Yang ketiga ini yang bahaya justru anti-mitotik. Jadi akan menyebabkan penipisan pada kulit. Karena regenerasi sel itu akan terganggu pada kulit. Karena krim steroid. Jadi dalam hal-hal tertentu, mungkin dokter agak takut, pasiennya mungkin takut komplain karena pemakaian obat akan menimbulkan iritasi atau perih, nah dikasih krim steroid. Nah sebenarnya pemakaian krim steroid itu dengan pertimbangan yang jelas, misalnya pasiennya memang kelihatannya orang irritable, kulitnya sensitif, boleh digunakan tapi nggak boleh dalam jangka waktu yang panjang. Karena bukan dalam masuk ke atlian terapi apnya. Mungkin kalau pasiennya datang misalnya dengan kulit, kondisi jerawat, ya sudah pernah di treatment sebelumnya, terus kulitnya kelihatan tipis, kelihatan muda gatel, kelihatan iritasi, nah itu boleh diberikan. Tapi penggunaannya pun tidak boleh jangka panjang. Biasanya kita evaluasi setelah dua minggu. Untuk jerawat yang besar-besar, anti-inflammasi itu emang sangat berpengaruh. Tapi bukan untuk jerawat yang bisul-bisul besar gitu, bukan. Jadi itu langsung dilakukan injeksi interalesi. Dan kerjanya steroid itu bukan anti-hormonal, bukan. Salah kalau misalnya jerawat yang diperkirakan karena pengaruh hormon terus dikasih steroid, ya bukan di situ. Tempatnya bukan di situ. Dia sebagai anti-inflammasi peradaman. Tadi kan dokter sempat jelasin tuh, dok di steroid itu ada kayak range-nya gitu, 5, 6, 7. Nah itu batas wajar penggunaannya kayak gimana sih dok? Batas wajar penggunaannya sebenarnya yang digunakan itu golongan 5 sampai 7. Dan itu digunakan biasanya gak murni, biasa. Biasanya dicampur. Misalnya pada penggunaan melasma, kita gak ngomong dalam akne ya, karena akne itu jelas gak boleh. Kewali kalau memang pasiennya datang dengan iritasi, dengan alergi yang lain, misalnya seborik dermatitis yang saya sebut tadi, baru dikasih steroid. Tapi pada wajah yang pertama, dia harus golongan 5, 6, 7. Ya, sedapat mungkin, seringan mungkin. Nah kemudian apabila dia udah dicampur, bisa dengan anti-jamur, antibiotik kering. Nah konsentrasi itu akan lebih kurang lagi, lebih kecil lagi. Nah itu biasanya relatif aman, tapi itu pun tidak boleh terus-menerus. Kalau terus-menerus diberikan, akan menimbulkan efek samping akibat topical steroid. Itu bisa timbul jerawat kecil-kecil, bisa timbul rambut. Ya, seperti alami oleh pusbita tadi. Kemudian penipisan kulit, dia timbul, kelihatan ada pembulu darah di permukaan kulit yang merah-merah yang lebih nyata. Yang kita lebih takutkan lagi, pada saat itu di-stop, secara dikerjaannya menekan peradangan, akan timbul reaksi ribon. Reaksi yang lebih hebat dari sebelum diterapi oleh steroid. Jadi misalnya tadinya radangnya sedikit, dipakai steroid bagus. Kemudian setelah dilakukan penghentian, timbul jerawatnya makin hebat, radangnya makin hebat. Itu yang ditakutkan. Nah, kalau di aku, efek samping dari krim yang bersteroid itu adalah tumbuhnya bulu-bulu, sampai banyak banget kayak jambangan. Dan kulit aku tuh putihnya jadi putih-pucet. Bukan putih sehat ya, tapi putihnya belang sama tangan, dan belang juga sama leher, belang juga sama kelopak mata. Ini aku kasih lihat sebelum aku menggunakan krimnya. Kemudian beberapa, entahlah aku juga nggak ingat berapa bulan setelah menggunakan krimnya. Bulunya beda banget kan? Ini nggak wajar ya, teman-teman. Ini tidak wajar. Nah, kemudian untuk bulu-bulunya sendiri, aku melakukan laser hair removal di ZAP. Nggak dibayar sama sekali ya, ini aku cuma kasih info doang. Itu kayaknya sekitar 500 ribuan untuk bagian pipi, kalau nggak salah ingat. Hasilnya bagus, satu kali doang udah cukup. Dan sekarang ya penampakannya begini, jadi bulunya nggak nambah lagi, karena memang steroidnya sudah nggak dipakai lagi kan dari dulu. Nah, efek yang kedua adalah kulit aku tuh jadi putih, tapi putihnya tuh aneh. Jadi belang sama tangan, belang sama leher, dan kalau dipakaian foundation tuh, foundationnya lari-lari licin. Karena kulitnya tuh bener-bener kayak semut, bisa kepleset gitu loh. Kalau ditanya aku pakai krimnya berapa lama, aku nggak tahu. Dan aku juga nggak tahu golongan steroidnya apa, potensinya berapa, konsentrasinya berapa, aku nggak tahu. Untungnya sih aku nggak sampai muncul urat-urat halus sih ya. Kalau yang sampai muncul urat halus tuh, kalian boleh lihat ignisorinya Kak Findi. Tapi kalau Kak Findi itu, bukan di bawah penguasa dokter, krimnya memang dari klinik yang sebenarnya ternyata nggak ada dokternya gitu. Terus kalau kalian mau lihat efek samping dermatitis perioral akibat steroid abuse, bisa cek Instagramnya seorang news anchor, namanya Francis Wang. Tapi kalau dia problemnya memang juga ada exing ya. Cuman boleh kalau kalian pengen lihat-lihat dan baca-baca cerita dia. Ada satu pertanyaan, boleh nggak dari followers ada titipan? Krim wajah dengan kandungan FA, steroidnya, flosinolonacetonit 0,01 persen, apakah aman dipakai dalam jangka waktu 4 bulan dok? Murni. Kalau murni nggak aman. Bersama ini campuran sih dok. Jadi dicampur terus ada, artinya tadi ada yang bertanya juga deh di kolom komentar. Jadi campurannya salah satunya FA 0,01 persen. Tujuannya untuk terapi jerawat? Ini nggak disebutkan sih dok, tapi kalau untuk terapi jerawat, boleh nggak dok? Terapi jerawat nggak boleh. Digunakan dalam jangka waktu sekian lama nggak boleh. Kalau untuk awal boleh, misalnya jerawat disertai dengan iritasi, atau misalnya dengan dermatitis seboroi, tergantung indikasinya. Nah tetapi kalau untuk hiperfigmentasi, untuk mengatasi misalnya iritasi yang bisa ditimbulkan oleh sasat pembuti pada wajah, nah itu masih diperbolekan, nanti pelan-pelan dia akan dikurangi. Ya tapi kalau bisa untuk jangka panjang, apalagi berbulan-bulan, itu sebaiknya jaman. Biasanya maksimalnya berapa bulan sih dok, kalau boleh tahu, misalnya untuk terapi melasma yang diberikan kombinasi, steroidnya. Nah kalau untuk golongan, jadi sedang ringan sampai keringan, itu golongan 5, 6, 7, ya itu sebaiknya seminggu. Maksimal 2 minggu. Iya, 1 sampai 2 minggu. Dan biasanya pemakai lebih dari 2 minggu, itu udah mulai timbul efek ketergantungan. Nah kalau dokternya memang punya planning, untuk mengurangi konsentrasi steroidnya nanti, setelah 2 minggu, ya itu nggak apa-apa. Memang dia udah planning sebelumnya. Ya tapi kalau untuk akne sendiri, saya ajurkan jangan menggunakan steroid. Memang itu nggak masuk guidelines untuk akne juga. Kecuali disertai dengan iritasi. Dermatitis kontak. Nah itu boleh. Bisa dermatitis kontak karena pengobatan jerawat yang sebelumnya, atau dermatitis seborroic, itu nggak apa-apa. Berarti istilahnya pasien itu selain harus tanya kayak, dok ini berserat atau nggak? Dok ini saya pakai waktu, eh saya pakai ini berapa lama? Itu tetap di step ya doknya. Karena ternyata emang nggak boleh lama-lama juga. Nggak boleh lama-lama, gue nanya. Atau misalnya dokternya bilang, misalnya setelah ini harus kontrol, ya pasien harus ikuti kontrol. Nah itu pasti punya tujuan dokternya. Misalnya steroidnya kadarnya mau dikurangin. Itu kunci juga tuh dok, buat teman-teman, jangan sampai pas dibilang, minggu depan atau 2 minggu lagi kontrol ya, terus kabur gitu. Ya pasti penyembuhannya nggak selesai ya dok ya. Justru baik yang terjadi itu ketergantungan, karena resep diulang-ulang sendiri. Nah itu ya justru yang sering jadi masalah. Jadi mengulang-ulang resep sendiri, tanpa kontrol ke dokter. Mungkin dokternya sudah punya planning, bahwa ini akan dikurangi, potensinya dikurangi bisa, dia diganti steroid yang lebih ringan, atau konsentrasinya dikurangi. Tapi pasien yang bersangkutan, mungkin ya sering berpikir ya, mungkin obatnya sama-sama aja ya diulang-ulang. Nah itu nggak boleh. Itu sering terjadi memang. Ini ada visualisasinya nih dok, yang udah kita kumpulin kan, dari beberapa pasien yang pernah dokter tanganin ya. Tadi kan sempat dokter mention tentang penipisan jaringan kulit. Jadi apa, jalannya kelihatan ya dok ya. Karena ada nih dari beberapa teman kita dok, dari best friend yang nanya, penyembuhannya tuh harus seperti apa sih dok, kayak gini dan butuh waktu berapa lama. Apa ada perawatan khusus gitu. Mungkin ada dari dokter Ika, mungkin bisa jawab ya dok ya. Perawatan yang khusus, menyembuhkan penipisan jaringan kulit nih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Budi, misalkan dia sudah pakai, sudah begitu lama, tapi kalau dilepas terus beruntusan. Kalau misalkan beruntusan sih, biasanya kita nggak bisa stop langsung tuh. Jadi biasanya stopnya itu pelan-pelan. Yang tadinya setiap hari, kita kurangin dua hari sekali. Misalkan. Nah, setelah dua hari sekali, coba kita lepas lagi tiga hari sekali. Seperti itu. Nah, biasanya tuh nanti bisa lepas tuh dari steroidnya. Nah, kalau misalkan efek beruntusannya udah hilang, tapi dia muncul, masih ada nih yang seperti tadi digambar, kan ada pembuluh darah gitu ya, yang keluar. Ada teknologi tuh proyelo laser sebenarnya. Nah, itu bisa untuk mengatasi pembuluh darah yang sudah terlanjur tuh kelihatan. Jadi, kayak misalkan kita lihat ini kok kayak urat-urat muncul di pipi gitu ya, di muka. Nah, itu dengan proyelo laser, biasanya tuh kita bisa treatment, nanti diulang satu bulan sekali, nanti dia bisa mengecil. Gitu. Biasanya sih begitu sekali sebenarnya sudah kelihatan. Baru kita gunakan krim lain yang untuk memperbaiki tekstur kulitnya itu sendiri. Kita kasih golongan retinoin, tapi tentu saja dengan dimulai dari konsentrasi yang dari paling ringan dulu. Baru misalkan setelah satu bulan kontrol, baru kita lihat lagi. Kalau misalkan perlu, nanti baru kita tingkatkan tuh. Biasanya sih sudah bisa ada perbaikan dari situ. Oke, berarti emang kalau misalnya ada orang nih udah terlanjur berobat ke klinik yang pakai krim steroid, kemudian dia berusaha aduh kayak lepas gitu. Karena dia mungkin sadar bahwa krimnya itu mengandung steroid, berarti emang nggak bisa langsung lepas ya dok ya. Harus bertahap gitu ya. Iya, biasanya jadi kalau pasien datang, mereka udah bilang dulu nih, setiap kali berhenti pakai krim, terus langsung beruntusan. Setiap kali berhenti, langsung jerawatan. Mereka nggak bisa berhenti gitu. Baru lepas 2-3 hari, udah langsung beruntusan lagi. Oh ya, berarti kemungkinan besar itu efek dari krim sebelumnya yang mengandung steroid. Nah, biasanya sih steroid yang digunakan tuh golongan yang kuat gitu. Bukan golongan yang sebenarnya sesuai dengan lokasi di wajah. Misalnya nih, kita nggak tahu, dia sebelumnya dari tempat lain yang memang bukan dari kita atau misalkan sekarang kan banyak ya krim-krim online gitu yang nggak tahu itu sebenarnya yang buat siapa, isinya apa. Tapi kita duga mengandung steroid dengan ciri-ciri yang, oh ya, udah jelas nih, ini pasti efek samping dari steroid. Biasanya kita pasti suruh dia menghentikan krim yang memang dia pakai. Gitu loh. Yang kita nggak tahu nih isinya apa. Baru kita sesuaikan dengan krim yang juga mengandung steroid, misalkan itu tentu saja sesuai dengan wajah. Jadi, konsentrasinya tuh udah kita turunin, tapi kita jarangin waktunya. Yang tadinya dia pakenya sehari dua kali, misalkan. Coba pakai cuma pagi aja dulu, bertahap, dikurangin deh perlahan-lahan, sampai dia bisa stop. Jadi, sebenarnya nih dok, sebenarnya kalau misalnya udah sempat pakai steroid, memang kayaknya nggak bisa langsung nyobain produk-produk otisi ya dok ya. Memang harus ditangani ke dokter spesialis dulu gitu ya dok ya. Kalau terjadi ketergantungan. Tapi kalau dia pemakai jangka pendek, ya nggak apa-apa. Misalnya ada alergi di wajah, dipakai untuk satu minggu gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau emang sifatnya itu rutin, dipakai tiap malam, pemakaian udah lebih dari 2-3 minggu. Nah, itu ditakutkan udah terjadi tergantungan. Kalau sudah terjadi ketergantungan, harus ke dokter spesialis kulit kelamin untuk menghilang ketergantungan. Nah, setelah aku menyadari efek samping dari steroid itu, aku langsung stop krimnya. Karena memang udah, bisa dibilang udah trauma ya. Dan aku sempat pakai otisi produk dulu, mungkin sekitar 1-2 bulanan. Nggak ingat berapa lama persisnya setelah stop. Tapi yang pasti dari kulit yang licin kayak smooth kepleset itu, bisa jadi beruntusan semuka. Ini kalau di zoom, kelihatan beruntusannya banyak banget. Beruntus-beruntus mendem gitu loh. Ini bisa jadi merupakan rebound effect karena aku stop steroidnya langsung, dadakan, bisa juga, plus ditambah mungkin aku memang nggak cocok sama skincare otisi yang aku pakai pada saat itu. Setelah aku research lebih lanjut, aku kendaliin trauma aku, aku langsung ke ekspertnya aja, ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena ya pada saat itu, aku sadar otisi produk tuh nggak bisa ngebantu kondisi aku yang lagi parah-parahnya seperti itu. Tahun 2018, aku percayakan ke dokter Desi Lewis SPKK di BM Derma. Itu sebulan perawatan, memang aku perjingnya gila-gilaan banget karena kan juga pakai aktif retinoic acid ya. Tapi ya karena aku udah research, udah tanya dokter Desi, dokter Desi juga udah jelasin nih, aku udah prepare for the worst. Sebulan kemudian tuh, selaku ubah lifestyle, dan waktu itu juga diresepin antibiotik untuk 2 minggu aja, peradangannya tuh langsung turun drastis. Tapi pola makan aku, nggak seperti di video yang diet bebas dengan jerawat ya, udah sekarang tuh sebenernya normal kok. Nanti aku ceritain ya, aku update nanti. Karena aku ngerasa dietnya Nina and Renda itu nggak sehat. Aku udah jelasin di video yang baru ya. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin sama dokter Budi, steroid itu kan anti radang. Kalo pemakaiannya, apalagi potensi yang cukup tinggi, terus jangka panjang, ya begitu dilepas, kemungkinan besar akan timbul rebound effect seperti aku tadi. Beruntusan di mana-mana. Nah jadi mungkin buat beberapa orang yang opsinya lebih baik daripada keluar semua gitu di tapering down. Jadi bukan di berhentikan patah. Kembali ke pilihan masing-masing sih. Ada resiko masing-masing kan. Yang penting komunikasi sama dokternya. Karena untuk beberapa orang yang jerawat yang ngeradang parah, itu bisa menimbulkan scar yang parah juga. Kan untungnya di kulit aku, nggak. Tapi di kulit orang lain yang memang bawa anemsi jadi bopeng, itu resikonya lumayan besar. Oh ya terus ada lagi yang suka ditanyain, suntik jerawat tuh boleh nggak sih? Kan isinya steroid. Kan tadi udah dijelasin dokter Rudy boleh ya. Aku pun juga waktu tahun 2018 itu banyak disuntik dan fine-fine aja. Karena memang dilakukan oleh operator yang berkompeten. Setau aku yang sering disuntik jadi scar itu kalau suntiknya kebanyakan. If I'm not mistaken. Dan balik lagi tergantung bawaan kulit sih. Ada yang nggak diapapain bopeng. Ada yang mau disuntik, mau dikecat, mau di apa nggak ada bopeng gitu kan. Kalau aku ada sebenarnya bopeng sedikit-sedikit. I speak scars. Jadi kecil tapi dalam. Mengingat jerawat aku kan dulu meradang parah banget kan. Jadi menurut aku sih itu wajar. Tapi kan sekarang banyak banget beredar produk skincare. Ada nggak sih certain active ingredients either itu kayak retinoid atau sensual asiatika atau apa-apa. Pokoknya nama-nama active ingredient yang sebenarnya nggak boleh dipakai ketika orang sedang penyembuhan steroid. Bener nggak ada spesifik tertentu. Cuma dilihat kalau pada saat proses penyembuhan dari ketergantungan itu kulitnya dalam keadaan sensitif ya harus dihindari. Misalnya krim-krim mesti perhatian iritasi misalnya seperti retinoin, seperti AH, gulungan retinol. Itu jangan. Karena akan menambah iritasinya di-stop dulu sementara. Ya kalau lain-lain sih ya nggak apa-apa. Selama dia cocok ya oke-oke aja. Nggak masalah. Tadi kan kita kebanyakan ngebahasan tentang steroid yang dipakai ke kulitnya dok ya. Ada teman yang nanya kalau misalnya steroid yang minum efeknya apakah akan sama dengan yang tadi seperti pendepisan jaringan kulit kemudian lain-lain itu apakah sama ya dok efek sampingnya? Sama. Ditambah dengan efek sistemik. Itu yang lebih bahaya lagi. Apa tuh dok kalau boleh dijelasin? Misalnya peningkatan tekanan darah, gula darah, ya pengroposan tulang, nah kemudian supresi sistem imun tubuh kita. Itu lebih bahaya lagi. Biasanya di penggunaannya berapa lama dok untuk yang oral? Kalau oral tuh biasanya singkat. Jadi kita tapering, kalau saya melakukan tapering itu tiap 4 hari. Jadi dikurangi dosisnya tiap 4 hari. Nah itu andai kata jerawat juga jerawat yang sangat berat. Itu ada guideline-nya. Memang diberikan steroid oral untuk guideline yang sangat berat. Jadi dengan regimen yang lain sudah gak bisa ditangani boleh dikasih. Saya dengan bisul-bisul namanya tuh acne fulminan. Jadi jerawatnya besar-besar, nodus-nodus, bisul-bisulnya juga besar-besar, udah berbenduk akses. Nah itu untuk mengurangi peradangan dikasih. Tapi tujuannya hanya untuk mengurangi peradangan. Ya begitu peradangan terkontrol, langsung masuk regimen yang lebih aman buat jerawat. Jadi gak dilaku, gak diberikan terus-menerus. Sebenernya untuk jangka panjangnya ada yang parah banget gak sih dok? Maksudnya untuk jangka panjang kan tadi dokter udah sudah mention juga. Ini sebenernya gak boleh nih dipakai terus-terusan. Sedangkan mungkin ada beberapa teman-teman kita nih dok yang udah pake selama 2 tahun, selama 3 tahun tanpa mereka sadar tuh pake krim itu. Gimana tuh dok? Apakah ada sesuatu hal yang bakal merusak kulit mereka atau apa gitu? Sebenernya tergantung dari golongan steroid itu sendiri. Jadi kalau misalnya semakin kuat golongannya dan konsentrasi semakin tinggi efek sampingnya ya akan lebih parah dibandingkan dengan golongan yang ringan dengan konsentrasi yang rendah. Tapi seperti dijelaskan dokter Rika itu apabila nanti dia datang dengan keluhan bahwa udah terjadi tergantung dengan steroid cara melepaskannya itu dengan mengurangi konsentrasi kalau memang dia tidak bisa lepas. Ada juga yang dikasih golongan yang rendah dari dokter sebelumnya atau dari skin care sebelumnya dia lepas dengan sendirinya bisa juga yang gak harus ada ribon tapi kalau misalnya terjadi misalnya fenomena ribon ketergantungan ya caranya begitu dengan memberikan krim steroid yang golongannya lebih rendah dengan konsentrasi juga lebih rendah. Maka dilepas kelam-kelam seperti yang dokter Rika jelaskan tadi. Nah kemudian apabila timbul jerawat ya kita tangani jerawat tetap sambil berjalan jadi misalnya pengobatan jerawat dilakukan malam hari dengan steroid yang udah dikurangi konsentrasi dan golongannya yang lebih ringan diberikan pada pagi hari nanti bisa diatur seperti itu. Nah misalnya terjadi kemerahan pada wajah ya untuk awalnya mungkin kita bantu dengan kompres karena dengan kompres ringan itu akan menyebabkan pemudaranya mengecil. Nah tapi apabila pemudaranya terjadi sudah permanen ya seperti dokter Rika jelas kita lakukan laser kan banyak nih sebenarnya krim yang beredar online-online nih dokter yang gak pake nama gak pake apa istilahnya identifikasi lah kandungannya apa gitu kira-kira ada gak sih dok cara yang mudah untuk konsumen itu membedakan ini krim bersteroid gitu kalau dari fisik mata atau dari baunya gimana? Cara fisik gak bisa dibedakan sulit dibedakan yang bisa dilihat adalah apakah itu ada registrasi Bepom atau tidak. Jadi memang harus dari teman-teman sendiri nih yang apa istilahnya harus hati-hati harus hati-hati harus hati-hati ketika misalnya nih dok counseling dateng ke dokter kulit sebenarnya wajar kan ya kalau misalnya kita sebagai konsumen kayak nanya dok ini bersteroid gak sih krimnya gitu wajib tanya dan pasien pasien itu harus tahu apa yang dikasih dokternya kandungannya dan biasanya dokter juga akan menjelaskan kalau mengandung steroid akan dijelaskan oleh dokter terutama dokter spesialis kulit pelamin ya nah itu memang kita udah punya etika bahwa kita harus menjelaskan apa yang kita berikan ke pasien itu udah ditenamkan sejak kita pendidikan kita memang jadi pasien harus tahu efek samping obat apapun yang kita berikan kita harus kasih tahu kemungkinan-kemungkinannya tujuannya adalah untuk kembaikan pasien itu sendiri jadi tidak akan terjadi penyalahgunaan misalnya penggunaannya terlalu tebal terlalu lama terlalu sering nah supaya tidak terjadi efek yang tidak diinginkan seandainya ada pasien mengalami dermatitis kontak alergi dengan pencetus berupa bahan aktif dari skincare yang digunakan kemudian dia diberikan steroid topikal potensi sedang yang kebetulan dia gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar 3 bulan namun setelah penggunaan steroid topikal tersebut dia mengalami dermatitis perioral sebenarnya bagaimana tata laksana fakmologi dan non-fakmologi yang bisa diberikan pada pasien tersebut sebenarnya begini kalau terjadi dermatitis kontak alergi yang dilakukan adalah dua yang satu menghindari penyebab yang jelas produk skincare itu udah gak boleh lagi digunakan oleh pasien yang bersangkutan setelah itu pemakaian krim steroid juga jangka pendek pasti untuk mengobati dermatitis kotak jadi sebenarnya masalahnya gak mungkin sampai penggunaan skrim steroid sampai berbulan-bulan untuk dermatitis kontaknya itu menurut saya agak aneh ya harusnya sih dermatitis kontak itu bisa ditangani dalam waktu 1-2 minggu nah kecuali dokternya misalnya ngototong tetap harus pakai produk skincare itu sambil diobatin terus dermatitisnya tapi saya rasa dokter gak ada yang begitu saya rasa begitu dia tahu bahwa pasiennya alergi terhadap produk tertentu ya pasti akan di stop dan dermatitisnya pasti akan diobatin ya perioral kalau perioral dermatosis itu kan penyebabnya banyak ya bukan dari dermatitis kontak atau pemakaian steroid aja hal-hal lain juga banyak oke teman-teman pembahasannya udah jelas banget ya kalau masih berasa kurang bisa cek highlight instagram aku yang krim steroid nanti dari situ akan dibawa ke instagramnya dokter Mita SPKK dan juga dokter dia Febrina SPKK yang sudah membahas soal krim steroid juga di highlight-nya dokter Mita ada di posting-nya dokter dia juga ada jadi kalau kalian minta rekomendasi dokter spesialis kulit yang gak pakai krim steroid untuk jerawat yang aku bisa rekomendasiin cuma 5 sampai saat ini dokter Desilius yang memang udah menyembuhkan aku di tahun 2018 dokter Budi SPKK aku juga udah konsul kemarin kalian bisa konsul online by the way ke 5 dokter ini nanti ceklah di infonya masing-masing nanti aku taruh di description box dokter Rika SPKK aku belum pernah konsultasi tapi kan satu klinik sama dokter Budi dan kalian tadi udah lihat sendiri penjelasannya gimana untuk dokter Budi dan dokter Rika SPKK ini aku kasih infonya karena memang setauku klinik pertama Vakti itu gak ada instagramnya kalian bisa cek ke highlight-nya Bless yang telemedicine untuk evalu lebih lanjut langsung tanya ke kliniknya dokter Mita dan dokter Dia Febrina aku belum pernah konsultasi juga tapi dari instagramnya tentu kalian bisa menilai setau aku 5 dokter yang aku sebutin tadi semuanya bisa telemedicine artinya bisa konsultasi online tapi tentu untuk beberapa case ya butuh untuk langsung ketemu supaya lebih bisa dianalisa dengan baik intinya gak perlu takut ke dokter SPKK selama kalian udah research udah diedukasi banyak banget dan udah juga komunikasi jadi pengalaman aku yang udah pernah krim steroid kena efek samping kena rebound efek juga udah deh gak usah bohong-bohong waktu nyoba-nyoba otc produk daripada kelamaan bohong-bohong waktu bohong-bohong tenaga bohong-bohong duit mendingan langsung ke expertnya aja ke dokter SPKK spesialis kulit dan kelamin atau SPDV spesialis dermatofinerology itu sama aja dan gak perlu takut buat tanya kandungan krimnya apa karena itu hak kita sebagai passion dan juga kewajiban dokter untuk menjelaskan dokter SPKK pun juga bilang kok kita harus kritis harus bertanya harus tahu krimnya kandungannya apa kalaupun ada steroid tanya lagi kenapa sih dikasih steroid buat apa mau dipakai berapa lama efek sampingnya apa planning jangka panjangnya gimana kalau misalnya udah bertanya terus penjelasan dokternya dirasa kurang mantep gitu ya itu balik lagi ke kamu yang bisa cari second opinion third opinion kelima dokter ke sepuluh dokter mungkin kalau memang mau bahkan ada loh yang cerita sama aku begitu ditanya tapi jawabannya maaf itu rahasia perusahaan ya you know what to do lah ya kalau aku sih kabur dan teman-teman juga tahu ya tiap dokter itu kan personality-nya beda-beda ada yang tipenya tuh lembut-lembut bisa jelasin dengan sangat pengertian dan lembut-lembut gitu loh ada yang tipenya tuh lebih ketegas dan balik lagi tergantung sama personality kalian sebagai pasien cocok atau enggak jadi dicari lah yang kira-kira cocok ingat ya sabar itu penting tapi sabar saja tanpa research tanpa effort itu sama aja bodoh kalau menurut aku buat teman-teman yang lagi terperuk jangan sedih ada jalan keluarnya go to the expert ubah lifestyle bersabar 3-6 bulan good luck everyone thank you